Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sebat Enjoy Channel kali ini Yang akan kita bahas Yaitu mengenai PSI Partai Solidaritas Indonesia Dimana partai ini sering mengkritisi Kebijakan 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 dari Pak Anies Baswedan Jadi publik menilai PSI ini Lahir untuk mengkritik Pak Anies Baswedan Dan inilah yang akhirnya teman-teman Mendapat kritik dari Dewan Pimpinan Daerah atau DPD DKI Jakarta kepada DPP PSI DPD mengkritik Kepada DPP Kenapa dikritik? Karena Ada semacam Penapsiran di masyarakat Bahwa PSI ini mengkritik hanya kepada Pak Anies Baswedan Jadi semacam ada tendensius pribadi Kepada Pak Anies Baswedan Ini yang dipertanyakan sekaligus dikritik oleh DPD PSI DKI Jakarta Karena kalau kita melihat teman-teman Sebagian pengurus DPD DKI Jakarta ini ternyata juga Banyak menerima program-program yang dilakukan Pak Anies Baswedan Nah ini Ada seorang pengamat yang menyatakan Ini sinyal perpecahan di PSI Lagi pula teman-teman Kalau kita lihat beberapa Minggu belakang teman-teman Ada pengurus DPP PSI yang mundur dari Kepengurusan dan anggota Yaitu Samara Amani Dan ini pun akhirnya juga Membawa efek bagi PSI Karena bagaimana juga teman-teman Samara Amani ini adalah Orang yang cukup banyak Mensuplai suara ke PSI Nah kalau Samara Amani keluar Berarti kan Sedikit banyak akan berpengaruh pada PSI Terutama elektabilitasnya teman-teman Apalagi hari ini DPD PSI mengkritik kepada DPP Nah ada pendapat dari Adi Prayitno teman-teman Dari Direktur Parameter Politik Indonesia Yang membuat analisa Bahwa ini adalah Tanda perpecahan di PSI Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari Detek News Kritik PSI DKI ke DPP Soal Anies dinilai Bisa jadi api dalam sekam Ini bisa menjadi panas teman-teman Di tubuh PSI Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastro Amijoyo Menyoroti strategi komunikasi DPP PSI yang kerap tendensius Ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan Sentilan pengurus terhadap PSI pusat ini dinilai Ditertawakan oleh banyak orang Pasti banyak yang mentertawakan Dualisme sikap PSI Karena selama ini PSI solid Kalau urusan serang Anies Nyatanya tak begitu PSI Jakarta terlihat keberatan Ujar Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayit Noh Saat dihubungi Senin 2 Mei 2022 Adi menilai Fenomena ini merupakan Tanda PSI pecah Pasalnya Kejadian di mana pengurus Partai Provinsi Memprotes pengurus pusatnya Secara terang-terangan Belum pernah terjadi sebelumnya Jadi ini Menjadi tanda perpecahan PSI Di mana DPD mengkritik Kepada DPP secara terang-terangan Di media sosial Di media masa Ini adalah tanda perpecahan Di tubuh PSI Ini analisa dari Adi Prayit Noh Teman-teman Jelas Itu tanda perpecahan Antara DPP PSI Dan PSI Jakarta Belum ada sejarahnya Di negeri ini Pengurus partai Provinsi Protes terbuka Ke pengurus pusat Soal sikap Politik internal mereka Baru terjadi Pada PSI Tuturnya Adi mengingatkan PSI bahwa Kejadian seperti ini Bisa sangat berbahaya Dia turut menyoroti Kerja PSI Yang hanya mengkritik Anies Tapi menutup mata Terhadap Permasalahan lain Ini Bisa jadi api Dalam sekam Jika tak dikelola Dengan baik Bisa memunculkan Gejolak Bahkan Konflik Yang lebih besar Karena PSI Selama ini Memang hanya sibuk Kritik Anies Dan menutup mata Ke persoalan lain Kritik Anies Harus lanjut Tapi banyak Persoalan lain Yang juga penting Jelas Adi Misalnya soal Kebijakan politik Pemerintah tak pro rakyat PSI cenderung Diam Muncul nada Satir di publik Bahwa PSI ini Kerjanya hanya Ngurus Anies Tutup mata Urusan yang lain Sambungnya Sementara itu Kata Adi Publik mulai sadar Bahwa serangan Kepada Anies Merupakan Bagian dari Strategi PSI Untuk meningkatkan Popularitas Adi menyebut Saat ini PSI tengah Dibully Publik mulai paham Nyerang Anies Bagian strategi PSI Meningkatkan Popularitas Dan Elektabilitas PSI sengaja Mengambil jarak tegas Dengan Anies Yang dinilai kanan Sementara PSI Merasa Moderat Bahkan Liberal Ini strategi Keliru Karena publik Kita tak suka Dengan sikap politik Yang ekstrim Begitu Alih-alih dapat simpati PSI malah dibully Bahkan PSI makin Jadi buah bibir Itu sulit dibantah Tapi nadanya Negatif Imbuh Adi Untuk diketahui Anggara Wicitra Sastro Amijoyo Mengaku Banyak menerima Pertanyaan Mengenai Strategi Komunikasi Yang diambil oleh DPP PSI Menurut Anggara Serangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dianggap Ada Muatan Beribadi Karena di luar itu Tadi saya sudah Menceritakan Background Bahwa Masyarakat juga Banyak yang Bertanya-tanya Kenapa PSI Langkah seperti ini Kita harus fokus Pada Pak Anies Kita terlalu Tendensi Secara pribadi Jadi menurut saya Itu sinyalemen Yang harus dijawab Dan Diklarifikasi oleh Teman-teman DPP Ya menurut saya Kata Anggara dalam Keterangan tertulis Senen 2 Mei 2022 Anggara Mengusulkan Evaluasi terhadap Komunikasi politik Yang digunakan oleh PSI selama ini Dia menganggap Strategi yang Diambil seringkali Menimbulkan Kegaduan di masyarakat Kalau dari Substansi Yang tadi Saya sampaikan Memang kita juga Merasakan Sudah sebaiknya Kita mengevaluasi Pendekatan Komunikasi Politik kita Karena Seringkali Banyak yang Kayak Hal Bro Sikit Ini Menurut saya Kalau kita Bisa lebih Tidak reaktif Melihat sebuah Permasalahan Cari dulu Data dan fakta Sebelum kita Memberikan komentar Atau memberikan Sikap ke media Yang akhirnya Bisa menimbulkan Potensi polemik Di masyarakat Kan hal-hal ini Seharusnya bisa Kita lakukan Gitu Terang dia Anggara berharap DPP PSI Segera mengambil Langkah perbaikan Dia mengatakan PSI harus mampu Menggalang simpati publik Untuk menghadapi Pemilu 2024 Kalau Sasi berharap Ada Apapun namanya Ada langkah perbaikan Karena kita Parpol Kan nih Menurut saya Ya parpol itu Harus berhasil Memenangkan Persepsi dan Simpati Dari rakyatnya Nah Kalau misalnya Kita berada di jalan Yang banyak menimbulkan Antipati Ya menurut saya Harus ada keputusan Yang diambil Tutup Anggara Nah Itu teman-teman Terkait Pandangan Dari Adi Prayitno Dimana DPD PSI Mengkritik Kepada DPP Terkait Komunikasi Politik Komunikasi Tentang Kenapa Harus Menyerang Pak Anis Baswedan Kenapa Sibuk Ngurusi Pak Anis Baswedan Padahal Namanya Partai Politik Ini tentu Punya Banyak agenda Yang perlu Dikritisi Tidak hanya Kepada Pak Anis Baswedan Dan inilah yang Dipertanyakan Dan dikritik oleh Pengurus DPD DKI Jakarta PSI Jadi tidak salah Kalau teman-teman DPD PSI Jakarta Mengkritik Kepada DPP Urusan Kenapa Harus Mengkritik Pak Anis Baswedan Karena Kalau orang Itu sering Mengkritik Pak Anis Baswedan Terus-menerus Maka Yang terjadi Di masyarakat Malah Tidak senang Dengan Sikap Politik PSI Jadi Itu wajar Teman-teman Mempertanyakan Kebijakan Arah Politik BSI Seperti Kemarin Teman-teman Ada kritikan Dari PSI Mengenai Kaos Ada Pemudik Yang memai Kaos Anis Baswedan Dan Ini Dikait-kaitkan Dengan Pak Anis Baswedan Bahkan Pak Anis ini Dituding Membagikan Kaos Kepada Pemudik Kaos Bergambar Anis Baswedan Presiden Dan setelah Dicek Teman-teman Ternyata Itu bukan Kaos Itu adalah Hand sanitizer Serta masker Yang dibungkus Dalam plastik putih Dalam bungkus putih Itu dianggap Kaos Ini kan fatal Teman-teman Jadi Kritikan Yang disampaikan PSI fatal Karena Berdasarkan Data dan fakta Tidak menunjukkan Pak Anis Membagikan Kaos Nah Inilah yang Akhirnya Pihak DPD PSI DKI Jakarta Ini gerah Dengan Sikap-sikap Dari PSI pusat Kenapa harus Seperti ini Teman-teman Jadi Mengkritik Kalau tidak Sesuai dengan Fakta Malah akan Menjatuhkan PSI itu Sendiri Jadi Kritiklah Sesuai dengan Fakta Kalau belum ada Fakta Jangan Coba-coba Mengkritik Yang terjadi Seperti PSI ini Salah sangka Kepada Pak Anis Baswedan Nah Ini Akhirnya Menimbulkan Serentetan Permasalahan Di tubuh PSI Termasuk Juga Mundurnya Samara Amani Dari PSI Dan juga Dari Anggota PSI Tetapi Setelah Keluar Dari PSI Ternyata Samara Amani Dicap Sebagai Kadrun Kembali Kepada Habitatnya Jadi Seperti ini Teman-teman Yang terjadi Di tubuh PSI Jadi Kalau saya melihat PSI ini Kurang Solid Kalau mengkritik Pak Anis Ini cukup Gencar Tetapi Mengkritisi Kepada Kebijakan-kebijakan Yang sifatnya Ini Pro-rakyat Ini kurang Seperti kemarin Rame-rame Terkait Minyak goreng Langkahnya Minyak goreng Mahalnya Minyak goreng Saya melihat PSI ini Tidak Banyak Berbicara Mengenai itu Walaupun PSI ini Pendukung Pemerintahan Jokowi Tetapi Kalau melihat Seperti ini Orang menjadi Tidak simpatik Dengan Perjuangan PSI Karena Partai politik Hadir Tentu harus Menjadi bagian Menyampaikan Suara Dari rakyat Menyampaikan Aspirasi rakyat Itu partai politik Untuk apa Dibuat partai politik Tetapi Tidak memperjuangkan Kepentingan Kepentingan Masyarakat Masyarakat Banyak Untuk apa Jadi ketika Masyarakat Membutuhkan Minyak goreng Masyarakat Misalkan Menolak Kenaikan harga BBM Maka Hadirlah partai politik Itu Untuk Bersama rakyat Hadirnya Partai politik Sangat Diputuhkan rakyat Kenapa Pemerintah itu Akan lebih mendengar Aspirasi Yang disampaikan Oleh partai politik Karena partai politik Punya kekuatan masa Jadi Warga masyarakat Itu bisa terwakili Oleh partai politik Karena itu Partai politik Yang memperjuangkan Rakyat Maka Di pemilu 2024 Tentu Ini akan Didukung oleh Masyarakat Oleh rakyat Tetapi Partai politik Yang tidak Pernah berjuang Untuk kepentingan Masyarakat Untuk kepentingan Rakyat Maka Jangan harap Untuk mendapatkan Suara Dari rakyat Jadi itu Kuncinya teman-teman Kuncinya adalah Bagaimana Partai politik Itu memperjuangkan Aspirasi rakyat Itu yang akan Dipilih Di 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Mengenai BSI DPP BSI Dikritik oleh DPD BSI DKI Jakarta Kenapa Melulu Mengkritik Anis Baswedan Satu kritikan Yang cukup baik Dari DPD BSI Ke DPP BSI Dan Menurut Adi Prayutno Ini adalah sinyal Perpecahan Di tubuh BSI Lalu bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax